Ini panggung! Dari dia celek, karakternya kayak... Celek sih kata gue, setuju! Coba pikirkan... Pikir deh pak kamu! Kenapa dia bisa jadi material Husbando? Gak, gak! Gak tau! Rambutnya item! Sampu rasen Wibu Denial, kembali lagi di Waktu Indonesia Wibu! Bersama gue, Dika, streamer Rawa. Bersama gue, Ocha Mazur Boruto. Bersama gue, Portal Adia Brimstone. Aku, Emma, yang kalian cari. Dan kali ini, gue akan membawakan topik yang sangat menarik ya. Yaitu adalah, Operated Anime Husbandos. Jadi disini... Pasti gak ada Todorakishyoto kan? Kalau ada, gue pergi. Silahkan, yuk, gue pitu. Gak, bener-bener. Nanti gue bacakan. Ini ada 10 nama. Jadi bakal ada dari 10 sampai 1. Iya lah. Kayak gue cuma tau 2 deh. Gak, gak, gak. Ini kayaknya pada... Kayaknya gue cuma tau 1 deh. Ini kayaknya pada tau. Ini kayaknya pada tau. Soalnya ini emang overrated sih menurut gue. Oh iya. Menurut 3 nih. Menurut 3. Gak, gak, gak. Gue yakin ini kayak 50% akan setuju dengan list ini. 50% penonton. 50% kita. Oke. Jadi maksudnya ini smash or pass. Oke. Smash or pass. Tapi sebelum kita lanjut ke topik tersebut. Gue pengen nanya dulu nih. Who's Bando? Who's Bando pertama? Who's Bando Kishoto? Belum. Who's Bando? Who's Bando pertama dari teman-teman kita disini. Itu siapa? Dimulai dari Emma. Gue... Tau gak kayak cowok main sama? Tau! Tau, tau, tau. Apa itu? Apa itu? Anime Romance? Anime Romance. Siapa itu? Ada ketosis. Dia disukain sama cowok yang literally red flag gitu. Disukain sama cowok? Hah? Ketosisnya itu cewek. Cewek? Oh. Disukain sama cowok. Namanya Usui. Usui. Dia memang literally boyfriend material tapi dia red flag anjing. Oh ya? As Bando gue Usui dari kaya cowok main sama. Red flagnya kenapa? Karena dia kayak ngikutin kemana-mana gitu. Iya. Sebenernya kalo ngeliat lucu sih. Kayak, what? Siap ada apa-apa dia langsung kayak seh, seh. Tapi kan creepy gak sih diikutin terus kemana-mana. Kalo dibawain ke IRW. Tapi sebenernya. Oke. Next. Portal. Siapa harus bantu? Eh. Siapa harus bantu? Siapa harus bantu pertama? Gua. Gak harus anime kan? Karakter game boleh kan? Enggak anime. Gak bisa. Karakter anime yang mirip karakter game yang gue mainin. Pasti lu mau nyebut on-in. Bukan. Komen anime lanjut. What the hell? Blimstone. Romantic Killer tau gak anime Romantic Killer? Romantic Killer. Coba liat gimana? Mal liat. Namanya Tsukasa. Tsukasa. Tsubasa. Tsubasa. Bukan itu. Beda lagi. Tsubasa aneh. Mukanya gepeng sih. Iya anjir. Semua anime pokoknya gepeng. Enggak. Kalau Tsubasa tuh kayak lebih gepeng lagi. Itu anime-nya. Anime Netflix ya? Iya. Karena terutamanya cewek terus kayak nge-denai semua. Semua romantik. Semua romantik yang dikasih sama adab. Ada kayaknya. Jadi dia bunuh romantik. Taktikanya kenapa itu namanya Romantik Killer? Iya. Oke. Tapi dia pediem. Dia pediem sih. Bosan. Bosan. Tapi dia mirip Grey Harvest Man. Oh jadi suka cowok-cowok yang cool. Diem gitu gak kayak. Unconvinced. Oh. 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 Yaudah. Ya. Let's go. Ya boleh. Teru-duh Kishoto. Anjir cacat. The next. Ih kaget saya. Kenapa anjir kaget lu? Soalnya dia tuh ganteng pertama. Terus dia abisnya punya kayak family issue. Emang. Berarti cowok-cowok yang punya family issue. Betul. Ini banyak sih disini. Hahaha. Yang tadi Emma itu punya family issue juga gak? Siapa Usui? Iya. Gak diceritain nih deh. Gak diceritain ya. Privacy gimana? Terus dia. Hahaha. Gimana gimana? 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 Ganteng. Terus dia kayak ganteng. Terus harus itu dia family issue. Terus apa? Karakternya kayak gimana? Karakternya cool. Oke oke. Berarti Usui Tanagatsu Honda. Gimana? 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 Oke langsung aja kita ke topik utama kali ya. Gue sudah mengumpulkan top 10 overrated anime. Who's Bandos? Menurut. Menurut siapa? Menurut siapa? Apakah gue bacakan dari nomor 10 sampai nomor 1? Nanti kalian bakal setuju atau enggak ya? Oke. Di nomor 10 ada yang mau quick guess gak? Uzumaki Naruto. Uzumaki Naruto. Sasuke. Hitachi. Satu aja. Sasuke. 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 Naruto. Oh Naruto. Oke. Salah semua. Di nomor 10 ada Kakashi Hatake. Setuju! 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 Kenapa boleh kayaknya paling keras sih suara ini? Kenapa overrated? Soalnya dia kayak kakek-kakek pertama. Hehehe. 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 Dia ke tengah kakek-kakek. Dia masih kecil bro. Kilwa itu. Dia masih butuh bimbingan gue. Kalo itu kayak. Kaya maksud? Bro you cannot fix him. Hehehe. 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 Dia sebenernya kayak biasa aja gak sih? Kalo gak ada, gak ada syaringan ini juga gak bisa apa-apa. Kalo dari awal maskernya dibuka. Pasti biasanya gak sih? Engga. Kalo maskernya dibuka gue suka. Iya. Bener. Terus kenapa lu setuju dia overrated? Karena dia kalo gak ada syaringan ini gak bisa apa-apa. Tapi katanya kalo maskernya dibuka. Ya kan faktanya dia gak buka masker. Tapi gue gak pernah denger orang lu harus banduin Kakashi tau. Iya. Karena lu. Tapi ada sih. Temen gue ada. Banyak tau. Temen gue ada. Tapi Sasuke, Sasuke soalnya. Tapi that's true sih. Engga tapi Kakashi juga ada. Engga aku kayaknya gak ada. Kakashi. Aku pengen diinyak-inyak Kakashi gak? Pergaulan gue bersih. Sialan. Sialan. Stop. Temen gue sampe chattingan sama buat Kakashi di live. Real. Real story. Real story bro. Real story. Temen kamu kayaknya keren banget. Kayaknya temen kamu gak ada temen ya. Kamu gak. Iya temennya. Gak ada temennya. Gak ada temennya. Oke. Oke. Kita lanjut aja langsung. Ke nomor 9. Tamaki Usui dari Maid Sama. Iya itu bro. Iya itu kan. Iya jir. Gue gak setuju dia overrated. Dia emang ganteng. Emang dia ganteng. Emang dia ganteng bro. Ganteng sih. Tapi gue gak tau ceritanya gimana. Ceritanya suruh. Apalagi dia kalau lagi menyelamatkan si siapa? Si Kaicho itu kayak. Wah. Tapi katanya dia jahat. Iya itu menurut gue. Bukan jahat. Cool. Dia kecelahi. Cool. Cool gitu. Kayak. Kayak misalkan di chat kayak. Kayak misalkan. Hai Usui. Cuma di jahat tanya-tanya kayak gitu. Iya gitu. Tapi kan itu cowok kayak gitu kan. Loyong-loyong men berarti. Dia loyong. Tapi dia gak. Loyong. Dia loyong. Tapi memang. Ya tapi bener sih. Tapi memang bener. Kayak kalau di realitanya tuh bener-bener kayak gak mungkin. Gak pengenal. Ya mungkin ada tapi kayak 0,001% ada cowok kayak gitu. Iya sih. Tapi mungkin karena. Kayak lucu aja gitu. Tapi lucu. Iya. Lucu banget. Kayak literally boyfriend material gitu. Kalau nyari dimana-mana ya. Kayak misalkan. House Bando. Yang disukai para wanita tuh. Iya. Kalau bisa dianingnya. Lalu kalau dianingnya. Terus aja kenapa nyebutnya Tadori Kishoto. Tapi kalau gue Tadori Kishoto. Menurut kamu lebih unrealistik itu atau Tadori Kishoto? Unrealistik. Ini sih. Soalnya dia. Everything he does. Katanya perfect bener. Cuman ya udah. Iya emang dia literally perfect banget sih. Tapi ya udah gue sih. Kayak literally cowok yang gak punya kekurangan tau gak? Iya. Iya bener. Menurut kamu kenapa masuk race overrated? Emang kan emang banyak banget kah? Karena itu. Karena. Tapi dia basic emang plain aja. Iya. Iya. Aku lebih ke visualnya sih. Iya ganteng. Makanya aku jadi husband. Kayak banyak. Berarti itu Coy. Kalau gue gak punya personality. Naikkan appearance lu. Iya. Kayak banyak cowok anime yang lebih ganteng daripada itu. Emang bener ada. Banyak pasti. Tapi termasuk aja buat gue. Tapi itu kan anime lama. Anime. Iya anime lama. Jadi kayak. Anime lama. Dia kalau misalkan mungkin di retouch. Mungkin akan lebih kayak. Iya betul. Aku gak pikir orang. Waktu. Itu 2000 berapa sih? Lama banget itu. Lama banget. Jadi gak mungkin orang kepikiran. Kepikiran. Untuk bikin karakternya kayak realistik. Atau gimana. They just make it like. Oh perfect. This is a story what every girl would like. Gitu loh. Iya iya iya. Semuanya cewek pasti bakal suka nonton anime ini. Baik. Makanya. Iya anime ini seru banget. Dan lucu kan. Iya 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 iya. Delice nomor 8. Gue bingung nih kenapa masuk race. Kirito. Dari short art online. Ah ini bapak. Dari be jelek. Karakternya kayak. Jelek sih kata gue. Setuju. Coba pikirkan. Pikir deh pak. Kenapa dia bisa jadi material husbando. Gak ada. Gak tau. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Aneh sih. Romantika asuna juga. Sebab. Sebab kayak dia itu jarang di husbandoin orang. Tapi banyak orang yang jadi dia. Eh betul. 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 Lu pernah nemu fandom kirito sedunia gak? Gak ada. Gua. Gak masuk build. Gua solo layan. Iya lah. Iya lah. Bener kan tau. Sumpah. Dari kemarin bilang kirito tuh itu. Iya. Kayak. Kayak gua tuh. Kayak kenapa gua gak suka kirito tuh. Karena dia tuh selalu merasa dia bisa melakukan apa. Kitu solo. Padahal. Kayak dia tuh gak bisa. Kayak dia depres deh. iya kaya gue ga butuh orang lain gue baru mau bilang aja gue banget terus dia bilang kayaknya dia depres deh kayak gue ga butuh bantuan bro iya kaya ga butuh orang lain gitu loh kaya masalah gitu ya dia pilih banyak cewe tapi dia pilih banyak cewe oh iya iya bener-bener tapi dia bukan ngus bando anjir siapa yang ngus bandoinnya? cowo-cowo cowo-cowo bener bener cowo-cowo karena dia pernah main COD terus gue ga butuh orang lain iya kaya gitu loh terus gabitan gue juga pernah ngomong kaya gitu kayak gue udah solo player terus kayak sampe kamenun gue akan solo gitu kayak gue tuh seperti kirito gitu tapi bukan ngus bando men itu makanya yang ngus bandoan dia tuh cowo-cowo bukan ngus bandoan dia tuh cowo-cowo bukan ngus bandoan dia tuh rawr oke berarti ini ngawur ya dimasuknya ngus bando sih ngawur ya kalo sampe ini CITKA GENO gue pake bingk sampe 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 kita pasiin nomor 8 next nomor 7 CITKA GENO ya? CITKA GENO ya? CITKA GENO ya? CITKA GENO ya? CITKA GENO? oke nomor 7 ada karakter dari Jujutsu Kaisen Gojo Satoru favoritet sih dia red flag sih menurut gue iya bener 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 setuju setuju? bro you supposed to ask us bro no no iya bener bener kan tapi menurut gue red flag sih emang gojo overrated sih kayak apalah limitless sih 0 paju 10 kurang 0,05 setengah lah apalah gari bisa menyentuh apalah GENO GENO ujung-ujungnya tidak es mocek oke lu senyum gak? sorry gue pasernal i don't know a lot of my friends yang baru nonton anime nge-shipin dia kan udah ganteng udah gitu itu gak pernah tep dong? itu kayaknya we book closer gajah di pernah nonton gak tapi? pernah, pernah liat karakteristik dia seperti apa? yang ngomong tadi iya, i like him because of his visual but do you like him? visual, visualnya bagus visualnya oke personalnya bagus banget yang tadi kalo personalnya dia jelek i don't know personalnya gak lu setuju dia masuk liat overrated setuju setuju ya gak personal maksudnya kayak orang-orang tuh gak ngeliat personalnya ini gak dari voice-nya juga gak sih ya voice-nya juga ganteng gak karena kalo bener tuh kayak oke oke kalo dia minus narsistik dan maksudnya oke lah limitless oke lah limitless i serve you the privilege berarti ya karena matanya yang birunya aja iya jadi setuju ya gue coba overrated setuju ya setuju tapi harusnya di nomor tujuh gak sih di nomor kayak top 3 gak sih iya top 3 yang overrated sebenernya iya top 3 yang overrated sebenernya oke sebelum kita ke top only top 1 kita lanjut ke nomor 6 kandeki dari tokyo goal oh tadi gue sebut tadi emang ada cewe yang khas banduin itu cowo psikopat enggak enggak sih warna rambutnya abu-abu sih karena warna iya warna rambut abu-abu iya karena rambutnya warna putih matanya matanya weh tapi matanya itu siapa yang suka karakter cowo seperti itu gue nonton tokyo goal gak pernah khas banduin matanya aneh anjek next nomor 5 tamaki suo coba lihat ke ibu oh iya iya tau 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 dia kan penjati ya ah rambutnya putih lagi ganteng adeknya atau kakaknya ini dia penjat gak sih dia ganteng sih dia saudaranya itu ini suka yang ini bukan sih iya gak sih dia suka sebenernya kalo anime rambutnya putih itu mengganteng sih gimana ya tapi iya vilain bro tapi iya vilain oke next nomor 4 tamaki suo setuju segua Kenapa? Emang lo nonton? Nonton 3 episode? Dari Aku tau karakternya tapi gak tau gimana dia Karakternya dia tuh soft boy Oh fanboy So kayak gue Bayangin gue tapi udah anime Fanboy Tapi ga putih ga putih? Tapi kuning Dia kayak Uswi tadi Iya, kayak Uswi Setuju gak? Masa langitnya bagus Gak ada reflect banget gitu Enggak sih Biasa aja sih sebenernya Annoying tapi kayak you tuh lucu Kayak Uswi Kayak funny Lebih suruh dia sih Yaudah, berarti harus bandu-able ya Harusnya tidak masuk overnya tuh dong mbak Arting Boleh lah Harusnya gak masuk overnya tuh dong mbak Arting Enggak Harusnya kayak yaudah Biasa aja Bener, tapi emang likable banget sih Iya, iya Jadi ya udah termasuk dong Nomor tiga ini mungkin tidak akan likable untuk kalian semua Apa L? Citkageno Citkageno dah Emang betul L dari Death Note Adakah orang di dunia nyata yang suka sama cowok jongkok gitu? Ya enggak Dan dia masuk nomor tiga Iya Nomor tiga Kayak gue lebih setuju kakasih disitu gitu Nothing special about this character sih sebenernya Cuman overrated banget menurut gue Tapi dia pinter Tapi dia pinter bener Tapi kayak gak ada cewek ngubah profile picture Facebooknya Tapi kayak simpel gitu L Iya Enggak Dan bahkan anime itu bukan anime romance ajing Bro, I change my profile picture on Facebook L Sama Sama Itu karena dia edgy kan Gapapa aku Enggak tau ya Waktu itu kan kita masih kayak teenager gitu kan Iya Kan paling samanya di Facebook itu L tuh kayak booming banget Iya Tapi bukan karena Wah gue s***** Tidak karternya gak Enggak kan Itu logisnya Enggak lah gue gak pernah Ichigo Iya gue juga Hahaha Dia Makan makanan manis Tapi gak diabetes Kayak Hahaha Tapi dia bisa Tau siapa yang Ini dewa kematian ya Iya Eh bukan dewa kematian ya Pokoknya yang bikin website si Lightya Gamping Iya Kayak prosesnya dia tau Hmm Cara Lu belum nonton kan Imagine yang sekarang belum nonton Dead Tidak Gua udah nonton dan gua tidak suka Ya gapapa Tapi Ada yang gak nyoba nonton Oh iya Nyoba Nyoba 2 episode Habisnya ya Kayak Kalo gue personal sih kan gak suka anti hero aja Kayak genre anti hero gitu Oh Oh iya Gak ada yang ngasih buat The Indians ya Kita langsung lanjut ke Nomor 2 Silahkan tebak Chitka Geno Mesti yang gak masuk akal Luffy Eh Tau Zoro Salah semua Nomor 2 adalah Levi Dari Effect on Titan Oh Ya overrated Overrated sih Iya kah? Hmm kenapa? Gue gak setuju Ganteng-ganteng Todoroki sih Kenapa? Karena dia kayak terlalu daddy sih menurut gue Hah? Daddy 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 Kayak dia daddy Badannya kayak gitu No Badannya Dibandingin sama Todorokishyoto Kayaknya sepantaran nih kalo disandingin berdiri Bayomer Engga Tapi benik Levi Kenapa? Ternyata sama berarti Umurnya? Lebih tua Lebih tua Kan emang gak suka Kenapa orang-orang gak milih airan daripada Levi Gatau gue gak nonton Mungkin karena dia Itu berapa duit Dia cuma nonton berapa episode doang Sama Sama Gue lebih ke Ya kita gak ada yang nonton out ya Ternyata Ternyata Top 1 Chit Kageno Sebastian dari Black 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 Butler 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 Black Butler Black Butler Betul emang Sebastian dari Black Butler Gak nonton Gak nonton Gak nonton Gak nonton Gak nonton Gak nonton Ternyata Ternyata Sama Gak nonton Gak nonton Jadi yang menurut lu lebih khusus Bandwable Saitama Dari pada Tadarokishoto Tadarokishoto rambutnya kisi juga Gak nonton Gitu kan Liat tuh Sampai poni-poninya kaya gitu Gak nonton Dia rambutnya Gak ngembang aja Ini gak termasuk gondrol Gondrol sama jamet Gondrol sama jamet beda sayangku Dia jamet Kayak Sasuke lah Sasuke Richard Mereka kan ini juga kayak gini sih Kamu yang nonton? Nonton gak? Husband 2 itu gak? Jadi kayak mungkin Husband 2 karena orang-orang liat dari mukanya Terus animenya yaudah Iya serius Apa trait bagus dari Sebastian ini? Mungkin dia kalah buat orangnya Matanya merah dan sabar Orang yang sabar karena main karakternya lusuh gitu Oh rambutnya hitam dik Apa? Bukan aku liatnya? Tidaknya Waktu ini rilis menurut orang gak ganteng Kalau sekarang menurut kalian enggak kan? Pastikan ada lebih baik di masa itu Tapi kalau dibuat di masa sekarang ya tulisnya menurut gue Kayaknya cheat kagena masuk deh Kenapa? Karena gini I'm Atomic Queen sih Emang Tapi itu ideman Siapa? Ideman siapa? Laki-laki sih I'm Atomic Tapi menurut kalian top 1 setuju gak? Enggak Emang overrated dia Emang overrated? Dari dulu Dari dulu sampe sekarang Sampai sekarang masih ada gak? Oh bukan bukan Sekarang enggak Tapi dibanding Gojo masih overratedan Sebastian ini? Gojo Gojo lah Gojo lah Gojo kan? Karena mungkin kayak Gojo Have nothing else Untuk over gitu loh Jujutsu juga kayak lebih banyak yang nonton gak sih? Oh iya Tapi dulu banyaknya nonton nih Iya tapi kalau dibandingkan sama Jujutsu Oh iya Ternyata ini sangat-sangat yang lama Iya Makanya Jadi kayak kalau di rumah satu kayak It's weird Iya Kayak aneh banget sih Tapi kalau Gojo ya bener Sebenarnya kalau orang-orangnya kayak ada beberapa yang setuju Tapi urut aneh itu loh Kayak gak Temen-temen juga kasih listnya di bawah Menurut kalian sebadah yang overrated itu siapa ya? Silahkan komentar di bawah Sekian dari kami di Waktu Indonesia Wibu Bye guys And salam Dadah Bye SubVEN Sub indo by Alison Sub indo by Ale